Di tengah panasnya suhu politik, di tengah huru-hara tentang hak angket Ibu Puan Maharani memberi pesan sangat sejuk, Sudara Tapi kalau saya bahasakan dengan bahasa kasar Ini nampar Ganjar Pranawo, nampar Anies Baswedan Dan seluruh timnya yang masih marah-marah tidak mau menerima kekalahan Pesan Ibu Puan Maharani Di dalam kontestasi ini harus siap menang, siap kalah Dan ini ramai sekali, Sudara Dan ini bagi saya sekaligus mengkonfirmasi Gugurnya hak angket akan digulirkan Batalnya persoalan hak angket akan digulirkan di DPR Siap menang, siap kalah Catat itu Pak Ganjar Oke Coba kita baca dulu Sudara statement utuhnya Di tengah-tengah rapat DPR Pesan Ibu Puan Maharani Membuat semua orang tercengang Wow Puan Maharani Siap menang, harus siap kalah Di tengah kontroversi Wacana hak angket di Parlemen Pernyataan ketua DPR RI Puan Maharani Justru memberi ketenangan dan nuansa damai Pasca pemilu 2024 lalu Sebagai politisi PDIP Puan justru menghimbau agar para peserta pemilu siap menang Dan juga siap untuk kalah Pernyataan ketua DPR RI Puan Maharani Dalam pidato pembukaan rapat paripurna DPR Selasa lalu menjadi angin segar Di tengah panasnya tensi politik Pasca pencoblosan Kotak suara pemilu 2024 lalu Dalam pidato yang dibacakan oleh wakil ketua DPR RI Submi Dasko Ahmad Menghimbau agar pihak yang ikut pemilu Tidak bersaing Merebut kemenangan Karena yang menang Sudah ada Tinggal lihat hasilnya nanti Santai aja bos Prosesnya kan udah Jangan maksa ingin menang dong Masa mau menang semuanya Yang ini pengen menang yang ini Pengen menang yang ini Iya pengen menang Tapi kan harus diadu dengan realitasnya Siapa? Berapa orang yang mencoblos Anda? Panis, Paganjar Dan itu Hal ini tentu bertolak belakang Dengan sikap keras Yang diungkapkan sejumlah politisi PDIP sebelumnya Wow Sekali lagi saya katakan Bila dibahasakan dengan bahasa kasar Hei anda Yang tidak mau menerima kekalahan Hei Pak Ganjar Terimalah Apapun hasilnya Mau menang mau kalah Harus siap Hei Anies Baswedan Mau menang atau kalah hasilnya Harus siap Ini kompetisi bos Lomba ini namanya Siapa orang Yang bisa lebih jago Di dalam merayu masyarakat Agar memilih dia Itulah pemenangnya Hei Kan itu Anda Pak Ganjar Gagal Di dalam strategi Tim ses-tim ses-tim ses-nya Bagi saya Gagal Di dalam strategi kampanye Anies Baswedan Yaudah itu Pol-polanya Strateginya Yang jelas disini Pak Ganjar nih Dengan tim-timnya Tim ses-tim ses-nya Ususnya Yang sampai Ambruk luar biasa Suaranya 16% ya Karena gagal Di dalam strategi Merayu masyarakat Bagaimana caranya Untuk memilih Pak Ganjar Begitu Serangan yang Membabi buta Pak Ganjar Tim ses-tim ses-nya Di situasi Pemilu dulu Sebelum pencoblosan Itu Yang menjadikan Hancur Suaranya Mau tidak mau Suka tidak suka Diakwai atau tidak Itulah faktanya Terlalu gampang Mengkonfirmasi Kekalahan Pak Ganjar Terlalu gampang Mengkonfirmasi Kekalahan Pak Anies Dan terlalu gampang Mengkonfirmasi Kemenangan Prabowo Subianto Terlalu gampang Mengkonfirmasinya Di berbagai daerah Kunci Pak Ganjar Kalah di Jawa Tengah Mau bagaimana Kita tidak mau Menerima kekalahan Pak Ganjar Wong di Jawa Tengah Basisnya Banteng Kandangnya Banteng Juga jebol Akhirnya Itu Itu di kandang Itu di gantang Di kandang Banteng jebol Apalagi di luar Kandang Banteng Di kandang Banteng Kalaupun unggul Itu biasa Karena di kandang Apalagi di kandang Banteng jebol Ini kan Terlalu gampang Mengkonfirmasi Kekalahan Pak Ganjar Terlalu gampang Juga mengkonfirmasi Kekalahan Pak Anies Dimana Anies Unggulnya Coba Di jatim Yang basis PKB Jebol kok Jebol di basis Eh di basis Di mana Di jatim tuh Yang basis PKB Yang diharap-harapkan Anies itu Mengambil Trukna Datal ulama Sebanyak-banyaknya Dengan alat PKB Tapi gagal PKB tidak mampu Mensolosialisasikan Kepada warga Nadijin Agar supaya Warga Nadijin Memilih Anies Dan Mohamin Iskandar Itu faktanya Diakui atau tidak Disadari atau tidak Terlalu gampang Mengkonfirmasi Kekalahan Pak Anies Di TPS Pasuri Apalo Kalah Di TPS Petamburan Kalah Di TPS Ibunda Cahimin Kalah Di TPS Gai Marzuki Mustamar Pendukung Cahimin Kalah Terlalu gampang Mengkonfirmasinya Di tempat saya Yang tidak ada Orang kampanye Prabowo Yang ada yang Kampanye Anies Yang ada yang Kampanye Pak Ganjar Kalah Terlalu gampang Mengkonfirmasi Kekalahannya Sudara Juga terlalu gampang Mengkonfirmasi Kemenangan Pak Prabowo Subianto Di Jawa Barat Unggul Di Jawa Tengah Unggul Di Jawa Timur Tetap Unggul Terus Mau bagaimana lagi Terlalu gampang Mengkonfirmasi Kemenangan Prabowo Subianto Makanya Bila Anda Terus Ngoto Tidak percaya Akan kekalahan Seolah Masyarakat ini ABCD Blah-blah Sebagian macam Udahlah Terima aja Terima aja Mumpaktanya Masyarakat Itu Yang memilih Pak Prabowo Terus mau bagaimana Terlalu gampang Mengkonfirmasi Kemenangan itu Kampanye di Bensos Gila-gilaan Strategi paling Hebat itu Salah satunya Dari Tim Prabowo Gibran Bagi saya Termasuk Musik yang Diciptakan Oke gas Oke gas Siapa orang yang gak tau Sekarang musik Oke gas Oke gas Ramaduat Orang gas Dari mulai anak kecil Sampai orang tua Tau itu tuh Dinyanyikan Dimana-mana Enak didengarnya Enak Dijogetannya Ani tuh Hampir semua orang Sekarang itu Anak kecil apa lagi Oke gas Oke gas Itu Di dalam urusan Menciptakan musik Untuk Kampanye 02 Berhasil Mana ada Yang 01 Yang 03 Membuat musik Lalu musiknya Menjadi viral Dilagukan Dimana-mana Di setiap Pasan masyarakat Gak ada Cuma oke Gas He Gibran Raka Buming Raka Ketika Diejek Oleh Siapa itu Politisi PDIP Dengan Dikatakan Asam Ayam Sayur Apa Samsul Pat Samsul Itu Dijadikan Brand Brand Dan Sukses Terlalu Gampang Mengkonfirmasi Kemenangan Prabowo Gibran Di dunia Maya Juga di dunia Nyata Sudara Terlalu Gampang Mengkonfirmasi Kekalahan Pak Ganjar Juga terlalu Gampang Mengkonfirmasi Kekalahan Pak Anis Baswedan Udah Berapa kali Saya ngomong Terlalu Gampang Biar sadar Biar paham Kita Sandarkan Pada fakta Di lapangan Kita Sandarkan Pada Wilayah Wilayah Kunci Yang Mestinya Ganjar Menang Yang Mestinya Anis Menang Ternyata Keok Itu Itu kan Jadi Kunci Salah Satu Indikator Terlalu Gampang Mengkonfirmasi Kekalahan Mengkonfirmasi Kemenangan Kan itu Begitu ya Udah lah Ini Bagus banget Ibu Puan Maharani Pesannya Harus Siap Menang Juga Harus Siap Kalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh